Angkatan Bersenjata Federasi Rusia dan Ukraina melaporkan pembaruan dari garis depan. Konflik Rusia dan Ukraina telah berlangsung selama 542 hari. Belum ada tanda-tanda perdamaian dua pihak. Di arah Kupians, kelompok zapat pasukan Rusia menangkis empat serangan balik detasemen penyerangan Brigadei Serangan Udara ke-14, ke-32, ke-44 dan ke-95. Angkatan Bersenjata Ukraina dekat Novosyolovskoye Republik Rakyat Lugansk Sinkovka dan Urochisce Mankovka, wilayah Kharkov. Lebih dari 130 tentara Ukraina, dua kendaraan tempur lapis baja, tiga kendaraan bermotor, dan dua sistem artileri self-propellate M109 Paladin buatan AS dihilangkan ke arah ini, kata Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Di arah Donetsk, grup pasukan Yuk dengan penerbangan dan artileri berhasil menghalau lima serangan musuh dekat dengan Andreevka, Veseloye, Krasnogorovka, dan Nevelskoye Republik Rakyat Donetsk selama 24 jam terakhir. Selain itu, gudang amunisi Brigadei Mekanik ke-24 dan serangan udara ke-79 angkatan bersenjata Ukraina dihantam di dekat Toretsk dan Novomyheilovka, Republik Rakyat Donetsk. Kerugian musuh mencapai 400 tentara Ukraina tewas dan terluka, 14 kendaraan tempur lapis baja, dua kendaraan bermotor, dan satu kuitzer D-20. Penerbangan operasional taktis dan angkatan darat, pasukan rudal, dan artileri kelompok pasukan Rusia menyerang prajurit, tenaga kerja dan perangkat keras musuh di 139 area dalam 24 jam terakhir. Sebuah poskomando depan korps angkatan darat ke-10 dihancurkan di dekat Orekhov, wilayah Zaporozhye. Depot amunisi AFU dimusnahkan di dekat Goloskov, wilayah Khmelnitsky, kata Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Fasilitas pertahanan udara Rusia menembak jatuh 23 kendaraan udara tak berawak di garis depan. Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan tanggal 19 Agustus bahwa Rusia total kehilangan 257.010 tentara di Ukraina sejak awal invasi skala penuhnya pada tanggal 24 Februari tahun 2022. Jumlah ini termasuk 500 korban yang diderita pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina, Rusia juga kehilangan 4.340 tank, 8.423 kendaraan tempur lapis baja, 5.212 sistem artileri, 714 sistem peluncuran roket ganda, 486 sistem pertahanan udara, 315 pesawat terbang, 316 helikopter, 4.286 drone, 18 kapal, 7.665 kendaraan dan tangki bahan bakar serta 785 peralatan khusus. Letnan Jenderal Igor Konasenkov juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia pada tanggal 19 Agustus mengatakan, Secara total Angkatan Bersenjata Ukraina telah kehilangan 461 pesawat terbang dan 246 helikopter, 5.854 kendaraan udara tak berawak, 431 sistem rudal pertahanan udara, 11.387 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.144 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MRLS, 5.940 meriam artileri lapangan dan mortir, serta-serta 12.319 unit perlengkapan militer khusus telah dimusnahkan selama operasi militer khusus berlangsung. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!